Intro Amerika Serikat memilih menghentikan bantuan senjata ke Israel di tengah serangan Gerafa Tak hanya itu, Presiden Amerika Serikat Joe Biden pun meramaikan Pasukan Pertahanan Israel atau IDF yang disebut tak bisa mengalahkan militan Palestina Dikutip dari Middle East Monitor, hal itu disampaikan oleh jurubicaraan militer Amerika Serikat John Kirby pada Kamis 9 Mei Yang mengatakan operasi besar-besaran Gerafa tidak akan mencapai tujuan Israel menyalahkan Hamas Kirby mengatakan Hamas telah mendapat teganan secara signifikan dari Israel Yang menyebut saat ini merupakan cara yang lebih baik untuk mengejar sisa-sisa bos Hamas yang belum ditangkap Hal itu lebih baik dilakukan dibanding melakukan operasi di Rafa yang berisiko besar terhadap warga sibil Kirby mengatakan konsultasi Amerika Serikat Israel sedang berlangsung mengenai alternatif selain operasi darat besar-besaran di Rafa Namun Sionis memilih untuk tetap menyerang Rafa saat Washington menolak keras keputusan tersebut Jember Washington pun menegangkan perlunya sedikit keberanian moral dari kedua belah pihak untuk mencapai akhir kesepakatan genjatan senjata Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!